Banyak orang di uji Allah dengan bisnis yang kolab, ancur Dari kaya raya menjadi minus Ternyata dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah Kalau saya tidak bangkrut, saya akan terus di wilayah keharuman saat itu Apa sih dosa yang tidak pernah saya lakukan waktu saya jaya? Ngomong dia Karena saya banyak duit, Alhamdulillah Mulai dari urusan saya, dosa saya, dosa pribadi, urusan riba saya Alhamdulillah kok kolab, aja bisa ngomong Alhamdulillah Ayo, hancur lah dia Memang sedih waktu itu Dan hendaknya ahli iman itu semacam itu Dan semua dari kita tentu akan melewati yang namanya musibah semacam itu Kecil atau besar Tentu harus Di dunia yang namanya dunia, darul ibtilak Tempat untuk diuji oleh Allah Kalau anda tidak ingin diuji, mati masuk surga, tidak ada ujian lagi Selagi di dunia, ada Bersama cintamu kepada suamimu, suami meninggal sedih, cintamu kepada orangtuamu meninggal sedih Cintamu kepada orangtuamu meninggal sedih Ayo, kalau kita tidak meninggal kan di Tinggal, kan begitu Mesti, gak mungkin gak, pasti kita pernah meninggal Kita ditinggal dan kita akan meninggalkan Gak mungkin tidak Itu kan membawa kesedihan bagi kita Artinya itulah kata ibadah Ini yang harus dipersiapkan Jangan hanya kita berhayal manis-manis saja Pahit pasti semua orang melewati rasa pahit itu Cuma pahit yang diiman kan untuk di akhirat nanti Seperti yang disabdakan Nabi Mengherankan urusan orang beriman itu Orang beriman itu urusannya baik-baik Gak ada yang demikian itu Kecuali bagi orang yang beriman Kalau mendapatkan karunia syakar Dia bersyukur Maka itu baik baginya Terima kasih telah menonton